BOLASPORT.COM 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 Hendrik. Apakah sudah cukup puas? Saya pikir untuk malam ini saya pikir apa yang dia tampilkan saya cukup puas ya tapi belum saya pikir dia belum maksimal tapi apa yang mereka tampilkan malam ini secara umum saya cukup senang progres mereka ya progres mereka saya senang oke ada yang ketiga lagi nih Coach kenapa sorry sorry Murata tidak ada di BSP apakah belum divaksin atau ada faktor lain sorry dalam keadaan sakit oke sakit dan tidak bisa main dokter juga melarang dia kurang sehat sakit oke ini mungkin untuk mas nakata rencana persiraja setelah ini kan jadwal belum keluar nih mas kira-kira dari teman-teman gimana nih untuk lanjutannya kelanjutan programnya atau bagi kita selesai pertandingan malam ini tetap menjalankan program dari klub dari manajemen mungkin kita semua klub juga menunggu hasil dari universitas karena untuk bolak-balik juga di waktu kita sambil habisin dulu untuk menunggu kesusahan dari saya sih saya rasa itu pertama kali menjalankan pertandingan dengan progres ketat Mas Nakata gimana rasanya? ya buat kita mungkin tidak terlalu sulit karena kemarin PLM Kora kita sudah menjalankan hanya yang ini mungkin agak lebih ketat ya tapi kita ikuti semua aturan yang penting juga itu aja oke mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi saya tunggu sebentar sebentar apakah ada? kalau tidak ada kita tutup sampai disini saja terima kasih Coach Henry terima kasih Mas Mufrit Nakata sampai ketemu di pertandingan selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb oke sudah hadir bersama kita selamat datang selamat malam perwakilan dari tim Bayangkara FC Mas Hansa Muyama dan Coach Paul Munster selamat malam Coach congratulations for the meeting selamat ya Mas mungkin kita langsung aja membacakan pertanyaan dari teman-teman untuk tim Bayangkara FC dari adibola.com sebentar untuk Coach Munster squad Bayangkara FC untuk BRI Liga 1 ini komplit sekali Bayangkara punya pemain berlevel timnas bahkan ada 2 ya sampai dicadangkan 4 pemain asing juga kualitasnya jempolan kenapa Bayangkara memilih untuk bermain dengan pemain predikat timnas sebanyak ini apakah kondisi finansial begitu kuat? ini adalah apa yang saya ingin adalah sebuah squad saya selalu bilang kita tidak punya star player kita tidak untuk saya itu tentang team itu selalu tentang team saya tidak peduli yang mana saya tidak peduli itu tentang team dan anda ingin sebuah dengan team anda ingin sebuah squad bukan sebuah 11 dan anda lihat hari ini kita telah melakukan banyak perubahan kita tidak bermain dalam masa yang lama jadi anda harus menggunakan squad jadi itu kompetisi yang terbaik untuk semua dan itu kompetisi itu yang sehat jadi dari dia memang ingin mengarungi liga dengan memiliki squad yang bagus dan yang jadi catatan adalah dia tidak pernah mau ada yang namanya pemain jadi tidak peduli siapa namanya yang penting semuanya bekerja untuk team karena yang dibutuhkan untuk mengarungi liga bukan hanya starting 11 tapi satu squad penuh dan squad yang dia punya sekarang adalah squad yang bagus dimana di dalamnya ada kompetisi untuk ngisi posisi starting 11 yang sehat sekarang kalau performa di latihan tidak bagus tidak bakal main juga nah dan terbukti hasilnya hari ini kemenangan untuk Bayangkara FC tapi ngomong-ngomong kemenangan ini juga bukan kemenangan yang mudah untuk Bayangkara malam ini sampai menit-menit terakhir tadi Persiraja tetap ada perlawanan dan cukup menyulitkan bagaimana menurut coach jalannya pertandingan malam ini saya tahu saya tahu ini game akan akan menjadi difficult seperti saya sebelumnya saya sudah di sini 2 tahun jadi saya tahu mentalitas saya tahu semua team adalah game semua mereka berkata mereka berkata dan kita tidak pernah mencari jadi kita bisa melihat condi-menangan terakhir terakhir jadi itu yang kemudian 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 semua team yang berkata dalam liga kamu tidak menggunakan tahun lalu 0-0 dengan Persarajah, kadang-kadang ketika kamu bermain tim yang sedang lebih rendah, mungkin level itu tidak bisa dan kamu tidak bisa mendapatkan, dan hari ini juga kamu harus bertarung sampai akhir. Oke, mungkin ke Mas Hansa Umu dulu, gimana Mas rasanya akhirnya malam ini bisa main sepak bola lagi setelah satu setengah tahun kompetisi resmi ya, dan menang di pertandingan perdana. Bagaimana Mas? Pertama-pertama, Alhamdulillah atas kemenangan yang penting dan yang lebih penting lagi, ini kan laga pembuka, jika laga ini menjadi pertandingan buat laga ke depannya, semoga progresnya memenuhi standar, dan ya harapannya semoga tiga jalan terus. Ada kesulitan enggak Mas untuk menyesuaikan progres yang mungkin lebih ketat dari Piala Mentora kemarin kan, di pertandingan malam ini? Enggak sih, enggak ada kendala sih. Bagus juga buat kita kan, untuk jawaban kita. Semoga ya jalan terus juga. Amin. Kembali ke Coach Munster, mungkin ada pertanyaan dari Mas Iksan Mahar dari Kompas. Bayangkara hanya memiliki waktu persiapan tiga pekan, tapi akhirnya berhasil meraih tiga poin di pertandingan yang perdana. Bagaimana evaluasi Coach tentang performa tim di laga pertama ini? dari Coach Paul, dia tahu performa anak-anak hari ini bisa dibilang cukup bagus. Jadi dari Coach Paul, dia tahu performa anak-anak hari ini bisa dibilang cukup bagus. Performa hari ini sudah cukup bagus dan pemain dia pun mengetahui bahwa ekspektasi yang dimiliki Coach Paul ke pemainnya itu sangat tinggi. Dan ini hal yang bagus mengingat kita hanya baru 3 pekan persiapan sebelumnya. Jadi ini bisa juga sambil kita membangun, mungkin dia bilang butuh sekitar 4 minggu lagi sampai anak-anak bisa benar-benar kembali ke performa terbaik. Oke, mungkin terakhir untuk Mas Hansamu, optimis nggak kompetisi ini bisa selesai sampai akhir musib setelah 3 pekan? Optimis haruslah, pasti. Tapi semua tergantung kita, tergantung peserta klub lainnya. Semoga kita bayangkara sendiri dan peserta Liga 1 lainnya bisa menerapkan protokol kesehatan. Siap, semua dimulai dari kita dulu ya Mas. Oke, pertanyaan dari teman-teman apakah ada? Kalau tidak ada, sebentar. Tunggu, tunggu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.